Sibangau merah, jilid 10. Sumur itu kecil saja, bergaris tengah 1 meter, akan tetapi sangat dalam. Ketika dia mencoba untuk menjenguk ke dalam, yang nampak hanyalah kehitaman belaka, hitam pekat dan gelap sekali. Pernah dia mencoba untuk memanggil-manggil dengan sebutan lociampu beberapa kali, namun selalu tidak ada jawaban. Menurut pesantian Tetok Ong, seharusnya ada melemparkan begitu saja bungkusan makanan ke dalam sumur. Karena merasa kasihan dan tidak ingin makanan itu rusak kalau jatuh ke dasar sumur, pernah Yohan mengikatnya dengan tali dan mengeretnya turun. Akan tetapi belum juga 2 meter tali yang ujungnya mengikat buntalan itu turun, tiba-tiba tali itu putus dan makanan itu pun jatuh ke bawah seperti kalau dia lemparkan. Terdorong oleh rasa iba kepada orang hukuman itu, pernah Yohan mencoba untuk mengukur dalamnya sumur, menggunakan tali panjang. Akan tetapi seperti juga ketika mencoba mengeret bungkusan makanan ke bawah, tiba-tiba tali itu putus tanpa sebab. Dia pun dapat menduga bahwa siapapun orangnya yang berada di bawah, gila atau tidak, manusia atau iblis, tentu memiliki ilmu yang hebat sehingga entah dengan care apa, tali yang diturunkan tentu akan putus seperti digunting. Karena tidak mungkin baginya untuk turun ke dasar sumur, juga kini tidak pernah lagi ada suara mengerikan itu, akhirnya Yohan menganggap hal itu biasa dan setiap hari mengirim makanan dengan melemparkannya ke sumur. Yohan mulai merasa senang di situ karena Tiantetok Ong memegang janjinya, yaitu mengajarkan tari-tarian yang dianggapnya amat indah. Juga kakek itu mendatangkan banyak kitab dari luar sehingga di waktu senggang, Yohan dapat memuaskan selera bacanya yang tidak kenal bosan. Segala macam kitab di lahapnya dan di dalam kitab ini dia berkenalan dengan para pahlawan dan para pendekar, juga riwayat partai-partai besar di dunia persilatan. Akan tetapi, gurunya tak pernah mengajaknya bicara tentang dunia persilatan, tidak pernah pula bicara tentang ilmu silat. Kita tinggalkan dulu Yohan yang belajar tari dan senam kepada Tiantetok Ong, tokoh paling melihai dari Tian Lipang dan marilah kita melihat keadaan keluarga Tan Sin Hang yang ditinggalkan Yohan. Setelah ditinggal pergi Yohan, setiap hari Sian Li menangis dan selalu menanyakan suhengnya yang amat disayangnya itu. Anak berusia 4 tahun itu sejak lahir selalu diasur oleh Yohan, selalu bermain-main dengan Yohan sehingga ia menyayang Yohan seperti kakaknya sendiri. Oleh karena itu, begitu Yohan pergi meninggalkannya, siang malam ia rewel saja dan minta kepada ayah ibunya supaya mereka menyusul Yohan. Bahkan di waktu tidur, sering kali Sian Li bermimpi dan mengigau memanggil-manggil nama Yohan. Tentu saja Tan Sin Hang dan Kau Hang Li merasa prihatin sekali. Mereka berdua pun amat sayang kepada Yohan dan kepergian anak itu sungguh membuat mereka merasa kehilangan sekali. Akan tetapi, demi masa depan Sian Li, mereka terpaksa merelakan Yohan pergi. Yohan bukan anak biasa. Hatinya teguh memegang pendiriannya yang tidak suka akan ilmu silat dan kalau hal ini sampai menular kepada Sian Li, sungguh akan membuat mereka berdua kecewa sekali. Bagaimana mungkin sebagai suami istri pendekar, mereka mempunyai seorang anak yang tidak suka belajar silat dan menjadi seorang gadis yang lemah kelak? Hidup memang diisi oleh dua keadaan yang berlawanan. Ada dua kekuatan yang saling berlawanan, akan tetapi juga saling mengadakan dan saling mendorong di dalam dunia ini. Justru adanya dua kekuatan inilah yang membuat kehidupan menjadi ada dan dapat membuat segala sesuatu berputar dan hidup. Ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin, ada senang, ada susah. Ada yang satu tentu ada yang kedua, yang menjadi kebalikannya. Bagaimana mungkin ada yang disebut terang kalau tidak ada gelap? Setelah merasakan adanya gelap, baru terang dikenal, atau sebaliknya. Setelah orang mengalami senang, baru tahu artinya susah atau sebaliknya setelah mengalami susah baru mengenal arti senang. Dan segala sesuatu memiliki dui muka, dua sifat yang bertentangan. Kita sudah terseret ke dalam lingkaran setan dari kedua unsur yang berlawanan ini sehingga kehidupan ini diombang-ambingkan antara yang satu dari yang lain. Padahal, semua keadaan itu hanyalah hasil daripada perbandingan dan penilaian yang selalu berubah-ubah. Hari ini seseorang dapat menerima sesuatu dengan puas, tetapi lain hari sesuatu yang sama hanya mendatangan kekecewaan. Apalagi yang hari ini mendatangkan kesenangan, besok mungkin menimbulkan kesusahan. Sebetulnya, susah dan senang hanyalah akibat daripada penilaian kita sendiri. Hati dan akal pikiran kita sudah bergelimang nafsudanya rendah sehingga pikiran yang licik selalu membuat perhitungan. Semua hal yang menguntungkan kita berarti senang, sebaliknya yang merugikan kita berarti susah. Banyak sekali contohnya. Kalau hujan turun selagi kita membutuhkan air, berarti hujan itu menyenangkan karena menguntungkan kita. Sebaliknya, jika hujan turun mengakibatkan banjir atau becek atau menghalangi kesenangan kita, maka hujan itu menyusahkan karena merugikan kita. Demikian pula dengan segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Susah senang, susah senang, perasaan kita dipermainkan antara susah dan senang setiap hari, dipermainkan oleh hulah hati dan akal pikiran yang bergelimang nafsudanya rendah. Kalau kita sedang bersenang-senang, kita lupa bahwa kesenangan itu hanya sementara saja, dan kesusahan telah siap menggantikannya setiap saat. Demikian sebaliknya, jika kita sedang bersusah-susah, kita merana dan merasa hidup ini sengsara, lupa bahwa kesusahan itu pun hanya sementara saja sifatnya, dan akan tertimbun kesenangan atau kesusahan lain yang datang silih berganti. Orang yang bijaksana akan menerima segala sesuatu seperti apa adanya. Segala yang terjadi itu wajar karena segala yang terjadi itu adalah kenyataan yang tak dapat dirubah atau dibantah lagi. Orang bijaksana tidak akan menentang arus peristiwa yang datang, melainkan menyesuaikan diri dengan arus itu, mengembalikan semuanya pada Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan karena kekuasaannya itulah yang mengatur dan menentukan segalanya. Hujan, banjir, bencana alam, kehilangan, keuntungan dan keberhasilan, sakit dan mati. Semua itu dihadapi dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, berdasarkan kepasrahan, penyerahan kepada Tuhan. Orang yang sudah pasrah lahir batin, secara menyeluruh kepada Tuhan, tidak akan pernah lagi disentuh derita yang berlebihan, tidak akan mabok kesenangan. Setelah lewat beberapa bulan, Sian Li menjadi kurus dan kurang bersemangat. Melihat keadaan anak mereka ini, An Sin Hang serta istrinya, Kau Hang Li, lalu mengambil keputusan untuk mengajak putri mereka pergi pesiar supaya terhibur hatinya. Mereka mengajak Sian Li pergi berkunjung ke kota Raja Peking yang besar, megah dan indah. Seminggu lamanya mereka tinggal di kota Raja, bermalam di salah sebuah rumah penginapan dan setiap hari ayah dan ibu itu mengajak putri mereka untuk berpesiar mengunjungi tempat-tempat yang indah di kota Raja. Tentu saja Sian Li yang baru berusia 4 tahun lebih itu menjadi gembira bukan main dan tak lama kemudian ia sudah melupakan sama sekali kesedihannya karena ditinggal pergi Johan. Senang atau susah memang hanya permainan sementara waktu dari perasaan. Seng waktu akan menelan habis semua kesusahan atau kesenangan sehingga tiada bersisa lagi. Atau perasaan lainnya akan muncul silih berganti sehingga perasaan yang timbul karena peristiwa lama itu akan tertimbun dan tidak nampak lagi, terganti oleh perasaan yang timbul karena peristiwa baru. Sejak kita kanak-kanak kecil sampai dewasa, hati dan akal pikiran kita telah digelimangi nafsu yang selalu mencari kesenangan dalam hal-hal atau benda-benda yang baru. Kita selalu haos akan yang baru, karena yang baru selalu memiliki daya tarik yang besar, didorong oleh keinginan tahu. Jika yang didapatkan itu sudah lama, akan membosankan dan perhatian kita akan tertarik oleh hal lain yang baru. Sejak anak-kanak, kita mudah bosan dengan barang mainan lama, dan akan tertarik oleh barang mainan baru. Setelah kita dewasa, kita tetap tak berubah, tetap saja tertarik oleh barang mainan yang baru, walaupun bentuk barang permainan itu yang berbeda. Permainan kita pada waktu masih kanak-kanak tentu saja barang-barang mainan, atau permainan dengan kawan-kawan. Sesudah kita dewasa permainan kita bukan boneka atau barang-barang mainan lain, melainkan permainan berupa harta benda, kedudukan, kekuasaan, dan pemuasan nafsu melalui panca indria. Meskipun demikian, tetap saja kita pembosan dan selalu haos akan hal yang baru. Itulah sifat nafsu. Selalu ingin yang baru, yang lebih. Setelah berpesiar di kota raja, Sian Li sudah melupakan Yuhon dan sama sekali tidak pernah menangis lagi. Kegembiraannya semakin besar ketika dari kota raja ayah ibunya mengajaknya berkunjung ke kota Pauteng di mana tinggal kakek dan neneknya, yaitu orang tua dari ibunya. Kakek luarnya itu, Kau Chin Leong adalah putera naga sakti Gulun Pasir penghuni istana Gulun Pasir, sedangkan nenek luarnya yang bernama Sumahui adalah cucu dalam dari pendekar super sakti penghuni istana Pulau S. Suami istri keturunan keluarga pendekar sakti itu kini tinggal di Pauteng, berdagang rempah-rempah. Mereka sudah tua. Kau Chin Leong yang sudah berusia 63 tahun sedangkan istrinya, Sumahui, telah berusia 53 tahun. Semenjak putri mereka yang menjadi anak tunggal, Kau Hang Li, menikah dengan Tan Sin Hang dan ikut suaminya tinggal di kota Pauteng, suami istri ini tentu saja merasa kesepian. Mereka hidup berdua saja bersama tiga orang yang membantu toko rempah-rempah yang juga membantu rumah tangga. Namun, suami istri pendekar itu hidup tenteram karena memang mereka sudah lama mengurung diri dan tak lagi mencampuri urusan dunia Kang Ou. Juga tak ada golongan sesat yang berani mengganggu mereka. Bukan saja karena suami istri ini terkenal lihai sekali, juga karena Kau Chin Leong ketika mudanya pernah menjadi seorang panglima perang yang telah banyak jasanya. Kini, suami istri yang sudah mulai tua dan hidup berdua saja ini memiliki penghasilan yang berlebihan bagi mereka berdua. Mereka merupakan orang-orang dermawan yang suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka, seluruh penduduk kota Pauteng merasa hormat dan segan kepada mereka. Dapat dibayangkan betapa gembira rasa hati kakek Kau Chin Leong dan istrinya, Nenek Sumahui, ketika mereka menerima kunjungan putri mereka bersama suaminya dan anaknya. Kakek dan Nenek Perkasa ini dulu pernah merana dan berdua sekali melihat keadaan putri tunggal mereka, Kau Hang Li. Dulu, sebelum menjadi istri pendekar Tan Sin Hong, putri mereka itu pernah menjadi istri dari Tio Hui Kong, putra seorang jaksa di Pauteng yang adil dan jujur. Juga Tio Hui Kong merupakan seorang pria yang tampan dan gagah, pandai ilmu silat dan sastra. Namun sayang, karena pernikahan di antara mereka itu tidak ada cinta, terutama di pihak Kau Hang Li, pernikahan itu gagal. Hang Li tidak pernah mencintai suaminya dan bersikap hambar sehingga Tio Hui Kong yang merasa kecewa kemudian menghibur diri dengan pelesir dan judi. Akhirnya rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi dan mereka bercerai. Namun dasar sudah jodohnya. Hang Li kemudian bertemu dengan Tan Sin Hong yang sejak dulu dicintanya akan tetapi terputus karena Sin Hong menikah dengan wanita lain. Dalam pertemuan kembali ini, ternyata Tan Sin Hong juga sudah bercerai dari istrinya yang melakukan penyelewengan. Dua hati yang saling mencinta itu pun bertemu kembali dan menikahlah janda kembang dengan duda muda itu. Tentu saja peristiwa itu membuat Kau Chin Leong dan Sumahui merasa berbahagia sekali, apalagi setelah lahir Tan Sian Li, cucu luar mereka. Sian Li, cucuku yang manis sekali. Nenek Sumahui mengangkat tubuh cucunya itu tinggi-tinggi, kemudian mendekat dan menciumi kedua pipinya sambil tertawa gembira. Aduh, engkau makin manis saja, Sian Li. Dan pakaianmu merah. Hihihi, engkau seperti seekor bangau merah. Kau Chin Leong mengelus rambut kepala Sian Li yang berada di pondongan Sumahui. Bangau merah. Hahaha, memang ia putri si bangau putih Tan Sin Hong. Si bangau merah, nama yang indah. Mari, mari ikut Kong Kong kata kakek itu dan mengambil Sian Li dari pondongan istrinya. Sumahui menoleh ke kanan kiri, mencari-cari dengan pandang matanya. Eh haha, mana murid kalian? Apakah Yohan tidak ikut? Mendadak Sian Li yang berada di pondongan kakeknya berkata, Kong Kong dan Bobo, nenek, Suheng Yohan nakal, dia pergi bersama seorang bibi iblis. Kakek dan nenek itu terbelalak memandang kepada Sian Hong dan Hong Li. Suami istri ini memang selalu membujuk Sian Li untuk melupakan Yohan yang mereka katakan nakal karena Yohan minggat dan ikut dengan seorang wanita iblis yang jahat. Hal ini mereka tekankan agar Sian Li dapat melupakan Yohan dan tidak selalu menagisinya. Apalah yang terjadi dengan dia bertanya Kau Chin Leong. Dia dan istrinya juga merasa sayang kepada Yohan, murid mantu mereka itu. Ayah dan ibu, biarlah nanti kami ceritakan tentang dia, kata Hong Li. Kami masih lelah karena baru saja kami datang dari kota raja di mana kami tinggal selama seminggu dan setiap hari kami mengajak Sian Li pesiar. Mereka semua lalu masuk dan Sian Hong bersama istrinya mendapatkan kamar yang dahulu menjadi kamar Hong Li. Adapun Sian Li tentu saja ditahan oleh neneknya dan diajak tidur di kamar neneknya. Sesudah beristirahat dan makan malam, dan sesudah Sian Li tertidur pulas di kamar neneknya, barulah Tan Sian Hong dan Kau Hong Li bercakap-cakap dengan kakek dan nenek itu, menceritakan tentang Yohan. Mereka menceritakan semua keandahan yang terdapat pada diri Yohan, tentang sikapnya yang sama sekali tidak mau berlatih ilmu silat. Kemudian tentang munculnya Ang Imoli T.E. Kui Chu yang mula-mula menculik Sian Li, kemudian betapa Yohan dapat menemukan wanita iblis itu dan menukar Sian Li dengan dirinya sendiri. Demikianlah, ayah dan ibu. Yohan sudah pergi bersama iblis bertina itu dan menjadi muridnya. Kami tidak dapat mencegahnya karena dia sendiri memang sudah berjanji untuk menukar Sian Li dengan dirinya sendiri. Ah, tetapi mengapa begitu nenek semahwi mencela putrinya? Apa artinya janji kepada iblis bertina seperti itu? Ia telah berani menculik Sian Li dan kalian membiarkan saja ia pergi membawa Yohan sebagai muridnya. Iblis bertina itu pantas dibasmi. Tidak boleh kita berpenderian begitu, kata Kau Chin Leong dengan suara tenang. Sudah jelas bahwa Yohan bukan anak biasa seperti yang diceritakan Sian Li tadi. Dia tidak suka akan kekerasan, namun memiliki ketabahan yang luar biasa. Dan kalau dia sudah berjanji kepada Angi Moli supaya iblis bertina itu membebaskan Sian Li dan sebagai tukarnya dia mau ikut dengan iblis bertina itu, tentu saja Sin Hang dan Hong Li tidak dapat memaksa dan melanggar janji yang telah dikeluarkan Yohan. Apalah yang dikatakan ayah itu memang benar, ibu, kata Kau Hang Li. Aku pun tadinya tidak mau mengalah begitu saja dan sudah memaksa iblis bertina itu untuk melayaniku bertanding. Dia memang liai, akan tetapi kalau dia tidak melarikan diri, tentu aku akan dapat membunuhnya. Tetapi betapapun juga, kami tidak mungkin dapat membunuhnya setelah ia mengembalikan Sian Li dan memperlakukan anakku dengan baik, dan kalau Yohan ikut dengannya, hal itu adalah karena keinginan Yohan sendiri. Kiranya anak yang luar biasa itu juga sudah tahu bahwa kami ingin menjauhkan Sian Li darinya, dan agaknya Yohan memang sengaja ikut iblis itu agar dia dapat menjauhkan diri dari kami tanpa harus melarikan diri, atau tanpa kami harus menitipkannya kepada pendeta kuil seperti yang tadinya kami rencanakan. Dia sudah tahu semuanya, ibu. Kau Chin Leong dan Sumahui saling pandang, diam-diam merasa aneh dan amat kagum kepada anak itu. Jadi, dia sengaja mengorbankan diri, sengaja meninggalkan keluarga kalian karena tahu bahwa kalian ingin memisahkan Sian Li darinya? Hang Li mengangguk dan menunduk. Sungguh kami merasa kehilangan dia, ibu. Kami sayang kepada Yohan, juga Sian Li amat menyayangnya sehingga dia rawal terus dan terpaksa kami mengajaknya pesiar ke kota raja lalu ke sini. Akan tetapi, kami harus mementingkan masa depan Sian Li. Ia pasti akan terbawa oleh sikap Yohan bila terus dekat dengan dia. Sinhang menarik napas panjang. Benar sekali, ayah dan ibu. Kami sangat sayang kepada Yohan, seperti kepada anak sendiri. Akan tetapi, dia amat aneh dan kami tidak ingin melihat Sian Li menjadi seperti dia. Tetapi, bagaimana dengan nasib Yohan? Apakah tidak berbahaya sekali dia terjatuh ke tangan seorang iblis betina? Jangan-jangan keselamatan nyawanya jadi terancam, Sumahui menyatakan kekhawatirannya. Aku juga khawatir sekali, ibu. Akan tetapi, ayah Sian Li mengatakan tak perlu khawatir, kata Hong Li sambil memandang suaminya. Sekarang mereka bertiga semuanya memandang kepada Sinhang dan mengharapkan penjelasan yang meyakinkan, karena mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Yohan. Sesungguhnya pendapat atau jalan pikiran saya ini saya dapatkan dari Yohan, betapapun janggalnya. Saya harus mengakui bahwa dialah yang memberi teladan atau tanpa disengaja memberi pelajaran kepada saya, yaitu bahwa nyawa setiap orang berada di tangan Tuhan. Ia amat yakin akan hal ini, maka ia tidak pernah takut menghadapi apapun, bahkan ancaman maut sekalipun. Saya merasa yakin bahwa ada sesuatu yang mukjijat pada diri anak itu. Seolah-olah ada suatu kekuatan geib yang melindunginya. Seperti ketika dia diserang ular berbisa itu. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, seperti seorang ahli silat yang pandai, tangannya bergerak menangkap ular itu. Tetapi dia tidak membunuhnya, melainkan bicara kepada ular itu, melepaskannya lagi dan ular itu menjadi jinak. Seolah-olah dia menguasai pula ilmu menundukkan ular. Aneh sekali kata Sumahui. Padahal, walaupun aku sendiri pernah mempelajari ilmu menundukkan ular, akan tetapi tidak begitu menguasainya, dan aku pun tidak pernah mengajarkannya kepadamu, Hang Li. Itulah keanehannya, ibu, kata Hang Li. Lebih aneh lagi, ketika kami semua mencari penculik Sian Li. Kami berdua yang mempunyai kepandayan saja gagal menemukan penculik, akan tetapi kenapa Yohon dapat menemukannya? Bahkan lebih hebat lagi, dapat membujuk Angi Moli untuk membebaskan Sian Li. Kakek dan nenek itu menjadi semakin heran dan kagum. Bagaimanapun juga, mereka menyayangkan bahwa Yohon sampai ikut seorang tokoh susat seperti Angi Moli. Kalau saja kalian membawa dia ke sini, kami akan suka mendidiknya, kata Sumahui dan suaminya juga mengangguk setuju. Akan tetapi semua sudah terlanjur dan Yohon sudah pergi bersama Angi Moli entah kemana. Malam itu, karena lelah oleh perjalanan yang jauh, Sian Hang dan Hang Li tidur pulas di dalam kamar mereka. Sian Li tidur bersama neneknya di kamar neneknya, sedangkan kakek Kau Chin Leong yang merasa gembira dengan kunjungan putrinya, mantunya dan cucunya, juga sudah tidur dengan mulut tersenyum. Kakek dan nenek itu memang merasa amat berbahagia. Betapa tidak, mereka hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu Kau Hang Li. Pada saat putri mereka itu menikah dengan Tio Hui Kong kemudian bercerai, mereka merasa prihatin dan berduka sekali. Anak mereka satu-satunya, seorang wanita lagi, dalam usia yang masih demikian muda telah menjadi seorang janda tanpa anak. Mereka sudah merasa putus harapan karena pada masa itu, derajat seorang janda yang bercerai hidup, apalagi tanpa anak, dipandang amat hina dan rendah. Sungguh di luar dugaan mereka, kemudian Kau Hang Li berjodoh dengan Tan Sin Hang yang berilmu tinggi, bahkan mereka hidup berbahagia dan mempunyai seorang anak yang menjadi cucu mereka yang mungil. Menjelang tengah malam, ketika seluruh isi rumah itu tertidur pulas dan juga keadaan sekeliling rumah itu sunyi karena tidak ada lagi orang berada di luar rumah dalam cuaca yang amat dingin itu, terdengarlah seruan di atas genteng kamar kakek Kau Chin Leong. Tai Hiap, pendekar besar, Kau Chin Leong, tolonglah Pin Cheng, saya terdengar teriakan di atas genteng kamar itu, lalu terdengar suara gedobrakan di atas genteng itu. Kau Chin Leong yang sedang duduk bersemedi bisa mendengar seruan ini dengan jelas. Bahkan dia mengenal suara itu sebagai suara seorang sahabatnya, yaitu Tian Kuan Huo Siu Ketua Kuil di sudut kota Pao Teng, seorang murid Xiao Lim Pai yang termasuk tokoh karena tingkat dan kepandaian silatnya sudah cukup tinggi. Mendengar suara itu, tubuh Kau Chin Leong meloncat dari atas pembaringan, membuka jendela dan dalam beberapa detik saja dia sudah meloncat naik ke atas genteng di mana dia melihat seorang Huo Siu sedang didesak dan dihajar dengan pukulan-pukulan oleh dua orang berpakaian jubah pendeta Tosu, pendeta Tosu, yang lihai sekali. Karena malam itu bulan hanya muncul secuil, maka cuaca remang-remang dan dia tidak dapat melihat jelas wajah tiga orang itu. Akan tetapi dia dapat mengenal Tian Kuan Huo Siu yang agaknya sudah payah, terhuyung-huyung di atas genteng. Tahan seru Kau Chin Leong dan sekali meloncat dia sudah mendekati Tian Kuan Huo Siu yang terhuyung, menyambar lengannya. Huo Siu yang usianya sudah hampir 70 tahun itu nampak lemah sekali dan dia bersandar kepada rangkulan lengan Kau Chin Leong. Tian Kuan Suhau, ada apakah? Siapakah mereka ini? Mereka, mereka, orang-orang Butong Pai, uhuhu Huo Siu itu terengah-engah. Kami sudah mengalah, akan tetapi, seperti pernah ku ceritakan. Butong Pai selalu mendesak dan menyerang kami, tubuh Huo Siu itu terkulai dan dengan lirik dia masih menyebut Tommy Tohut dan dia pun lemas dan tewas dalam rangkulan kakek Kau Chin Leong. Kau Chin Leong beberapa hari yang lalu pernah bercakap-cakap dengan ketua kuil itu dan mendengar bahwa kini Butong Pai selalu memusuhi Xiao Lim Pai. Di mana-mana para murid Butong Pai menyerang para murid Xiao Lim Pai sehingga terjadilah bentrokan-bentrokan berdarah. Menurut keterangan Tian Kuan Huo Siu, Butong Pai menuduh seorang tokoh Xiao Lim Pai, yaitu Loong Huo Siu telah membunuh Foa Chin Su, tokoh Butong Pai di puncak Bukit Naga. Padahal menurut keterangan kepala kuil itu, justru Loong Huo Siu dibunuh oleh seorang tokoh Kun Lun Pai, juga di puncak Bukit Naga. Dua orang Tosu Butong Pai itu maju mendekati Kau Chin Leong yang masih merangkul Tian Kuan Huo Siu. Dia ini tentu murid Xiao Lim Pai juga, Sute. Kita bunuh dia dan mereka berdua maju menyerang kakek itu dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin pukulan yang didasyat. Kakek Kau Chin Leong terkejut dan berseru, hei, ii, tahan dulu teriaknya sambil mencoba untuk menggelak. Akan tetapi karena dia sedang merangkul Tian Kuan Huo Siu yang agaknya sudah menjadi mayat, tentu saja gerakannya menjadi lambat. Dia terpaksa melepaskan tubuh Huo Siu itu dan mengangkat kedua lengannya untuk menangkis. Des, kakek itu terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa kedua orang Tosu itu memiliki tenaga yang kuat bukan main. Kalau saja mereka tidak maju bersama, tentu dia dapat mengatasi tenaga seorang di antara mereka. Akan tetapi mereka maju berbareng dan agaknya mereka telah menggabungkan diri dan mengerahkan tenaga. Sedangkan ia sendiri karena belum tahu benar akan keadaan dan tak ingin bermusuhan dengan Bu Tong Pai yang para pemimpinnya banyak dikenalnya, dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Akibatnya, kakinya menginjak pecah genteng di bawahnya dan dua tangannya melekat kepada tangan dua orang Tosu itu. Kau Chin Leong adalah putra Kau Kocu, naga sakti Gulun Pasir. Meskipun usianya telah lanjut, sudah 63 tahun, namun dia telah mewarisi ilmu yang hebat dari Gulun Pasir. Karena dia maklum bahwa dua orang lawannya itu liai, dan kedua tangannya sudah melekat pada tangan lawan dan kedua kakinya hampir tertekuk, dia lantas mengerahkan tenaga Chin Leong Hok Te, naga sakti mendekam di bumi. Ilmu ini merupakan satu di antara ilmu-ilmu yang ampuh dari Istana Gulun Pasir. Ak-a-ar-gak, kakek itu mengeluarkan suara yang menyayat hati dan dua orang Tosu itu pun langsung terjengkang. Akan tetapi pada saat kakek yang sudah tua itu menghentikan pengorahan Chin Leong Hok Te, dari belakangnya ada dua orang Tosu lain yang menghantamkan tapak tangan mereka ke punggungnya. Plak! Duk! Dua orang pemukul itu terjengkang dan menjadi terkejut bukan main karena mereka merasa betapa tangan mereka yang menampar itu menjadi ngeri. Akan tetapi kakek kau Chin Leong sendiri terpelanting dan mengeluh karena dua tamparan pada punggungnya selagi dia menyimpan kembali tenaga Chin Leong Hok Te tadi demikian hebatnya sehingga dia merasa seolah-olah seluruh isi dada dan perutnya dilanda badai hebat. Aihah teriakan ini terdengar dari bawah, disusul teriakan seorang anak kecil. Kongkong! Sumahui tadi keluar bersama cucunya karena terkejut mendengar teriakan suaminya. Ia menjerit karena sempat melihat suaminya roboh terpukul dari belakang. Tubuhnya cepat meluncur ke atas seperti seekor burung terbang saja. Seorang di antara empat Tosu itu, yang tubuhnya kurus jangkung, menyambut Sumahui dengan serangan kilat, dan kini dia mempergunakan sebatang pedang. Tubuh wanita itu masih melayang di udara ketika pedang itu menyambutnya dengan tusukan maut ke arah dada. Namun, Sumahui adalah seorang wanita yang lihai sekali. Ia adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, maka serangan yang bagaimana dasyat pun, bila dilakukan berterang, tentu akan dapat diatasinya. Hai it! Suara Sumahui melengking dan tubuhnya berjungkir balik beberapa kali. Dia berhasil menghindarkan dari-dari tusukan. Gerakan ini sungguh lincah bukan main, membuat penyerangnya terkejut. Akan tetapi Sumahui juga kaget karena serangan tadi nyaris mengenai tubuhnya, membuktikan bahwa penyerangnya adalah seorang yang lihai. Begitu kakinya menyentuh genteng, ia membalik dan mengelap ketika pedang yang tadi sudah menyambar pula. Kiranya toso tinggi kurus itu sudah menghujankan serangan pedang kepadanya. Sumahui memergunakan kegesitan tubuhnya untuk mengelap ke sana sini, lalu membalas pula dengan tamparan-tamparan yang mengandung tenaga suat insinkang yang dingin. Karena maklum bahwa suaminya telah terluka dan lawan ini amat lihai, maka ia telah mengerahkan ilmu yang khas dari keluarga istana Pulau Es itu. Lawannya amat terkejut ketika merasa ada hawa yang amat dingin menyambar dari kedua tangan lawannya, maka ia bertindak hati-hati dan memutar pedang menjaga jarak, melindungi diri dengan sinar pedangnya yang bergulung-gulung. Pada saat tiga orang toso yang lainnya hendak maju mengeroyok, tiba-tiba dua sosok bayangan berkelebat dari bawah, melayang ke atas genteng itu seperti dua ekor burung garuda. Mereka ini bukan lain adalah Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Li. Melihat hal ini, dua orang toso yang tadi memukul Kau Chin Leong secara curang dari belakang, menyambut mereka dengan pedang di tangan. Dan mereka terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan betapa dua orang pria dan wanita muda yang baru datang ini juga amat lihai, terutama sekali yang pria. Begitu Sin Hang mengelap dan tangannya mendorong, hawap pukulan yang keluar dari tangannya lantas membuat lawannya terhuyung ke belakang. Seorang toso lain cepat membantu kawannya, dan baru setelah dua orang toso yang berpedang menghadapi Sin Hang, mereka mampu saling menjaga dan terjadi perkelahian yang agak seimbang. Ayah Kau Hang Li yang melihat ayahnya tergeletak di atas genteng, terkejut sekali dan cepat menghampiri ayahnya. Dengan nafas empas-empis Kau Chin Leong berkata, Heng Li, cepat, kau, bantu, ibumu. Heng Li menoleh dan melihat betapa ibunya memang nampak sibuk sekali menghadapi permainan pedang seorang toso. Suaminya, biarpun kini dikeroyok dua, tidak nampak tergesak. Ia pun cepat meloncat, kemudian membantu ibunya. Kini toso berpedang itu menjadi reput sekali ketika berhadapan dengan ibu dan anak itu. Walaupun mereka berdua tidak sempat membawa senjata, namun mereka seperti dua ekor singa betina yang marah dan toso itu terdesak hebat, hanya mampu memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari terkaman dua ekor singa betina itu. Bahkan toso itu sempat berteriak. Sute, bantu. Teriakannya ditujukan kepada toso keempat, karena dua orang toso yang lain hanya dapat berimbang saja mengeroyok Sin Hang yang bertangan kosong. Bahkan kedua orang toso ini pun sudah mulai terdesak pada saat Sin Hang terpaksa memainkan ilmu andalannya, yaitu Pek Ho Sin Kun. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat hebat, ilmu gabungan dari tiga orang pendekar sakti, yaitu Mendiang Kakek Kau Kok Chu dan Tiong Kahi I Hwesio, bersama Nenek Wan Cheng. Juga tenaga Sin Kang yang terkandung dalam ilmu ini amat hebatnya. Sin Hang sendiri mendapat pesan dari tiga orang gurunya itu bahwa kalau tidak terpaksa sekali dia tidak boleh mempergunakan ilmu itu. Sekarang, melihat ayah mertuanya sudah roboh, dan betapa para toso itu lihai sekali, ia terpaksa memergunakan ilmu Pek Ho Sin Kun, silat sakti bangau putih. Dan begitu dia mengeluarkan ilmu ini, baru beberapa jurus saja, dua orang pengeroyoknya yang berpedang itu sudah terhuyung dan terdesak. Tiba-tiba terdengar teriakan suara anak kecil, Ibu UU. Ayah suara ini disusul suara yang parau dan tegas, penuh hancaman. Hentikan perkelahian, atau anak ini akan pintu, aku, bunuh. Mendengar teriakan anak itu saja, Sin Hang dan Hong Li sudah terkejut, demikian pula Nenek Sumahui. Mereka berlemcatan ke belakang dan menengok ke bawah. Di sana, di bawah sinar lampu gantung yang remang-remang, nampak seorang toso memondong Sian Li dan pedang di tangan kanannya menempel di leher anak itu. Seketika lemaslah tubuh tiga orang ini dan mereka tidak mampu bergerak, tidak berani bergerak dan terpaksa membiarkan tiga orang toso yang tadi sudah mereka desak itu berlemcatan dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Jangan mengejar kami kalau menginginkan anak ini selamat kata pula toso itu. Sin Hang dan istrinya seperti terpukau dan tidak berani bergerak, akan tetapi, Hong Li melihat ibunya yang tadi berada di belakangnya telah tidak berada di situ pula, entah kemana perginya. Uh tubuh kakek Kau Chin Leong menggelundung dan tertahan talang, hampir jatuh ke bawah. Melihat hal ini, Sin Hang cepat meloncat dan menyambar tubuh ayah mertuanya itu, lalu dipondongnya. Sementara itu, melihat betapa toso yang menawan puterinya itu hendak meloncat pergi, Kau Hang Li meloncat turun dan berteriak. Jangan bawa anakku. Kembalikan. Berhenti, atau kubunuh anakmu toso itu berseru dan mendengar ini, Hang Li yang sudah tiba di atas tanah itu menjadi pucat dan kedua kakinya menjadi lemas. Tak berani ia mengejar. Tiba-tiba, dari balik tembok samping rumah itu, Sumahui meloncat dan menubruk toso itu dari belakang. Gerakan Sumahui cepat bukan main, dan tahu-tahu pundak kanan toso itu telah dihantamnya sehingga terdengar tulang remut dan pedang di tangan yang menjadi lumpuh itu terlepas dari pegangan. Tosu itu terkejut dan begitu merasa betapa anak di pondongan tangan kiri dirampas oleh penyerangnya, dia membalik dan tangan kirinya berhasil menjambak rambut Sumahui. Wanita ini cepat melempar tubuh Sian Li ke arah Hang Li. Terima anakmu teriaknya dan tubuh anak itu melayang ke arah Hang Li yang cepat menangkapnya. Ibu U. Sian Li, engkau tidak apa-apa, nak Hang Li memeriksa anaknya dan mendekatnya, menciuminya dengan hati lega. Akan tetapi, ia terkejut mendengar ibunya menjerit. Ia terbelalak dan pada saat itu, Sian Hang sudah melayang, turun memondong tubuh ayah mertuanya. Hang Li menurunkan Sian Li karena di situ sudah ada Sian Hang dan ia pun meloncat ke arah ibunya yang terhuyung. Empat orang tosu tadi sudah lenyap. Ibu Hang Li merangkul ibunya yang terhuyung. Aku berhasil menghajar penculik tadi, tetapi yang lain, membokong dengan curang dari belakang. Ah, bagaimana, ayahmu wanita itu terkula dan tentu segera roboh kalau tidak cepat dipondong Hang Li. Cepat bawa masuk. Mari Sian Li masuk ke dalam kata Sian Hang kepada istrinya. Dia masih memondong tubuh ayah mertuanya, dan Hang Li memondong tubuh ibunya. Mereka masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Sian Li. Anak ini tidak menangis walaupun nampak bingung dan masih belum hilang kagetnya. Tiga orang pembantu dari kakek Kau Chin Leong yang tinggal di bagian belakang rumah menjadi terkejut mendengar ribut-ribut tadi dan mereka sudah berlarian keluar. Tentu saja mereka kaget bukan main melihat kedua majikan mereka dipondong masuk dalam keadaan luka dan petingsan. Cepat kalian undang tabib yang paling pandai di kota ini, berkata Sian Hang setelah dia merebahkan tubuh ayah mertuanya ke atas pembaringan. Juga Hang Li merebahkan tubuh ibunya di atas pembaringan yang lain. Sian Hang lalu keluar lagi, melompat ke atas genteng dan menurunkan tubuh Hwesyo tua yang telah menjadi mayat. Juga tubuh yang sudah tak berfernyawa ini dibaringkan di atas sebuah dipan. Sian Hang memeriksa luka pukulan di punggung ayah mertuanya. Dia mengerutkan alis melihat dua telapak tangan membekas di punggung itu, menghitam. Tahulah dia bahwa ayah mertuanya menderita luka dalam yang amat hebat. Kakek itu masih pingsan, dan napasnya empas-empis, tinggal satu-satu. Kemudian dia dan istrinya memeriksa luka yang diderita sumahwi. Keadaan nenek ini tidak lebih baik dari suaminya. Sebuah luka tusukan pedang di lambung, dan di lehernya terdapat luka kecil-kecil yang menghitam. Tanda bahwa ada dua benda kecil, mungkin senjata rahasia paku atau jarum, memasuki lehernya, dan jelas bahwa senjata rahasia itu beracun. Melihat keadaan ayah ibunya, kau Hang Li mencucurkan air mata, tanpa bersuara. Dia terlampau gagah untuk menangis. Dia berusaha menahan gejolak hatinya yang penuh kekhawatiran dan kemarahan. Dengan pandang matanya Sin Hang menghibur dan menenangkan hati istrinya, lalu dengan lembut dia berkata, Lebih baik bawa Sian Li tidur lebih dulu. Biarlah aku yang berjaga di sini sampai Tabib datang. Hang Li maklum akan maksud suaminya. Memang kurang baik membiarkan Sian Li di situ. Anak ini nampak sangat kebingungan memandang ke arah kakek dan neneknya yang rebah di atas dua buah pembaringan di dalam kamar itu, dengan napas empas empis dan wajah pucat, kadang terdengar suara seperti rintihan lirih. Mari, Sian Li, kita kembali ke kamar untuk tidur. Sian Li digandeng ibunya memasuki kamar mereka. Pada waktu Hang Li merebahkan puterinya di atas pembaringan, anak itu memandang ibunya dan bertanya, Ibu siapa yang melukai kakek dan nenek? Mereka orang-orang jahat, Sian Li. Kenapa ayah dan ibu tidak menangkap mereka? Mereka itu liai dan sempat melarikan diri, bahkan hampir menawanmu, anakku. Tapi, ibu. Tentu ibu juga tahu siapa mereka? K.O. Hang Li menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenal siapa mereka, akan tetapi sebelum tewas, Tian Kuan Suhu sempat berseru bahwa mereka adalah orang-orang Butong Pai. Tentu mereka itu tokoh-tokoh Butong Pai tingkat tinggi. Kalau begitu, kakek dan neneku dilukai orang-orang Butong Pai. Begitulah. Kenapa engkau menanyakan hal itu, Sian Li? Sekarang Sian Li mengepal tinjunya dan bangkit berdiri di atas pembaringannya. Kalau begitu, kelak aku akan membasmi Butong Pai. Mereka orang-orang jahat. S.S.T.T.T. Sudahlah. Kau tidur dan jangan banyak memikirkan hal itu. Serahkan saja kepada ayah dan ibumu, Sian Li. Engkau masih terlalu kecil untuk memikirkan urusan macam itu, ibunya menghibur. Dan setelah puterinya tidur, K.O. Hang Li menemani suaminya yang menjaga ayah dan ibunya. Tabib yang diundang datang, akan tetapi seperti yang telah dikhawatirkan Sian Hong, Tabib itu hanya menjeleng kepala dan menarik napas panjang. Luka-luka itu selain parah, juga mengandung racun yang amat berbahaya. Tentu saja Sian Hong dan Hong Li menjadi gelisah sekali ketika Tabib itu angkat tangan menyatakan tidak sanggup mengobati luka karena racun itu. Setelah Tabib pergi, Hong Li berkata kepada suaminya. Kiraku hanya ada seorang saja yang akan mampu menolong, yaitu Paman Sumaceng Liong. Kita mesti cepat memberi kabar dan mengundangnya ke sini, juga Paman Sumaceng Bun yang biarpun tidak memiliki kesaktian seperti Paman Sumaceng Liong, namun memiliki pengalaman yang luas. Sian Hong setuju dengan usul ini. Karena dia dan istrinya harus menjaga dan merawat ayah dan ibu mertua yang terluka berat, Mereka tidak dapat pergi sendiri dan segera mengiring utusan yang melakukan perjalanan secepatnya dengan kuda pergi ke kota Chin'an untuk mengundang Sumaceng Liong, dan yang sabtunya pergi tapasan untuk mengundang Sumaceng Bun. Sementara itu, Tan Sin Hang yang menjadi kenalan baik dari Ketua Bu Tong Pai, segera menulis surat protes kepada perkumpulan besar itu tentang terlukanya ayah dan ibu mertuanya oleh serangan orang-orang Bu Tong Pai. Setelah tiga orang utusan itu berangkat, Sin Hang menjaga ayah dan ibu mertuanya, bersama istrinya. Mereka merasa khawatir sekali dan biarpun Sin Hang dan istrinya sudah berusaha untuk membantu mereka yang terluka itu dengan penyaluran tenaga Sin Kang, namun mereka berdua tidak berhasil menyembuhkan, hanya mengurangi rasa nyeri dan memperlambat menjalarnya pengaruh pukulan beracun itu saja. Melihat keadaan orang tuanya, Kau Hang Lee mengerutkan alisnya dan berbisik kepada suaminya. Mereka sengaja duduk agak menjauh agar supaya percakapan mereka tidak mengganggu dua orang tua yang sedang menderita sakit itu. Para Tosu Bu Tong Pai yang keparat desis Hang Lee sambil mengepal tangannya kalau ayah dan ibu sudah sembuh, aku pasti akan pergi ke sana untuk meminta pertanggung jawaban mereka. Perbuatan mereka yang melukai ayah dan ibu ini sungguh tidak boleh didiamkan begitu saja. Tan Sin Hang mengerutkan alisnya. Kita harus bersabar dan tidak boleh menurutkan nafsu amarah saja. Kita telah sama mengetahui bahwa akhir-akhir ini memang terdapat pertentangan antara Siaw Lin Pai dan Bu Tong Pai hingga seringkali terjadi bentrokan di antara murid-murid mereka. Kita belum mengetahui sebabnya dan ini memang bukan urusan kita. Kalau kini ayah dan ibu sampai terluka, hal itu terjadi dalam perkelahian karena mereka turut terlibat dalam perkelahian antara Tian Kuan Ho Sio ketua kuil di Pao Teng yang menjadi tokoh Siaw Lin Pai dengan beberapa orang Tosu Bu Tong Pai. Akan tetapi Ho Sio Siaw Lin Pai itu sahabat ayah dan sudah lari ke sini minta bantuan ayah. Kenapa mereka masih terus menyerang dan tidak mau memandang muka orang tuaku? Ayah dan ibu tadinya tentu hanya ingin melerai saja, mengapa ayah dan ibu malah mereka serang? Karena itu, aku sudah menulis surat teguran kepada ketua Bu Tong Pai dan aku yakin beliau akan memperhatikan teguranku itu dan akan menghukum murid mereka yang bersalah. Akan tetapi istrinya menggelengkan kepala. Aku masih penasaran. Bagaimana kalau ketua Bu Tong Pai membela muridnya dan tidak akan menghukum mereka? Aku harus membalas perbuatan mereka itu. Ingat saja, mereka itu jahat. Mereka merobohkan ayah dengan keruk yang curang sekali, bahkan merobohkan ibu juga dengan serangan gelap. Mereka itu patutnya gerombolan penjahat, bukan murid-murid sebuah partai persilatan besar seperti Bu Tong Pai. Atau sekarang Bu Tong Pai telah menyelewoyeng dan murid-muridnya menjadi pengecut-pengecut yang curang? Sin Hang mengangguk-angguk. Engkau benar. Aku sendiri pun memang ada perasaan curiga terhadap para tosu Bu Tong Pai itu. Kira mereka mengeroyok hwasyu itu saja sudah bukan watak pendekar-pendekar Bu Tong. Kemudian, mereka menyerang ayah dan ibu secara menggelap dan lebih lagi, mereka menawan Sian Li sebagai sandera, ini pun bukan watak pendekar. Karena itu, aku lebih dahulu mengirim surat kepada Ketua Bu Tong Pai. Kelak, kalau kita sudah selesai di sini, kalau ayah dan ibu sudah sehat kembali, tentu aku akan berkunjung ke Bu Tong Pai untuk membuat terang perkara ini. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Li sudah memasuki ruangan kamar kakek dan neneknya. Ayah dan ibu, bagaimana dengan kakek dan nenek? Tanya anak itu sambil mendekati pembaringan kakeknya, kemudian neneknya. SSTTT, Sian Li. Kakek dan nenekmu masih tidur. Biarkan mereka beristirahat dan engkau bermainlah di luar. Sian Li memandang kepada kakek dan neneknya. Alisnya berkerut, mulutnya cemberut. Kini kakek dan nenek tak bisa lagi menemani aku bermain main. Ini semua gara-gara gerombolan penjahat itu. Kelak aku akan membasmi mereka kalau aku sudah besar setelah berkata demikian. Sian Li berlari keluar. Ayah dan ibunya saling pandang dan keduanya merasa lega. Puteri mereka itu sudah pasti kelak akan menjadi seorang pendekar wanita yang hebat, seperti yang mereka harapkan. Kalau dekat dengan Yohon, tentu puteri mereka itu akan mengikuti jejak Yohon, menjadi seorang wanita yang lemah. Mereka lalu duduk di dekat pembaringan ayah ibu mereka dan dengan prihatin mereka melihat betapa keadaan kedua orang tua mereka masih seperti malam tadi, dan kembali mereka berusaha untuk menyalurkan tenaga sinkang dengan telapak tangan mereka ditempelkan di punggung si sakit. Walaupun usaha ini belum bisa menyembuhkan, tapi setidaknya dapat memperkuat hawa murni di dalam tubuh ayah dan ibu mereka serta memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh pukulan beracun. Terima kasih telah menonton!